Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam program Magister Teknologi Pendidikan Universitas Dharmas Indonesia. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah Randasan Teknologi Pendidikan dengan Ibu Dosen Dr. Adelia Alviriani MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ibu Erisawati, Saya Varianti, Bapak Mahmud Aji, Bapak M. Tasbilius Rizal, dan Ibu Yosi Afri Saniawati. Pada mata kuliah Randasan Teknologi Pendidikan ini, ada 6 materi yang akan kita pelajari. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ke-6, yaitu Randasan Teoretik Teknologi Pendidikan. Randasan Teoretik, atau yang juga kerap disebut dengan kajian teori, merupakan serangkaian konsep, definisi, dan juga perspektif mengenai suatu hal yang tersusun rapi. Kajian teori juga dikatakan sebagai sebuah konsep yang logis dan saling terhubung, secara sistematik, guna menguji sebuah fakta dan juga variable dari suatu fenomena. Ada 4 teori yang menjadi Randasan Teoretik Teknologi Pendidikan. Yang pertama, teori perkembangan manusia. Kedua, teori pembelajaran dan kinerja. Ketiga, teori informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, teori instruksional dan teori desain instruksional. Teori perkembangan manusia. Sama seperti teknologi yang selalu berubah, begitu juga manusia. Namun, perubahan dalam diri manusia sangat berbeda dengan perubahan teknologi. Teknologi berkembang dan teknologi baru diperkenalkan oleh manusia. Manusia yang menciptakan dan mengubah teknologi. Perubahan dalam diri manusia lebih komplek. Manusia secara alami berubah dari waktu ke waktu. Perubahan manusia tersebut meliputi 3 tahap. Yang pertama, perkembangan fisiologis. Yang kedua, perkembangan psikologis dan kognitif. Yang ketiga, perkembangan sosial dan budaya. Berdasarkan gagasan perkembangan manusia tersebut, maka ada 3 teori perkembangan manusia yang terkemuka, yaitu Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Yang kedua, teori mediasi sosial kognitif. Dan yang ketiga, teori perkembangan sosial. Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif adalah gagasan bahwa ketika seseorang menjadi dewasa, dia secara alami berkembang melalui berbagai tahap perkembangan kognitif. Tiase, pada tahun 1929, mengemukakan 4 tahap utama perkembangan kognitif. Meliputi yang pertama, sensorik motorik. Yang kedua, pra-operasional. Yang ketiga, operasional konkret. Dan yang keempat, operasional formal. Pada tahap sensorik motorik, di mana kontrol motorik dikembangkan dan mengidentifikasi diri terpisah dari objek lain. Hal ini terjadi kira-kira pada usia 2 tahun. Pada tahap pra-operasional, di mana objek diidentifikasi dan diasosiasikan dengan simbol melalui penggunaan bahasa. Hal ini terjadi pada kira-kira usia 3-7 tahun. Tahap operasional konkret, di mana kemampuan untuk berpikir logis tentang objek dan peristiwa, dan gagasan konservasi dipahami. Hal ini terjadi kira-kira pada usia 7-11 tahun. Dan pada tahap terakhir, yaitu tahap operasional formal, yang melibatkan kemampuan berpikir tentang objek abstrak dan proposisi hipotetis. Hal ini terjadi kira-kira pada usia 11 tahun ke atas. Tahap perkembangan tersebut dapat kita lihat secara bersama-sama pada tayangan tabel berikut. Pandangan dasar piase adalah bahwa ketika seseorang menjadi dewasa, dia menyesuaikan diri dengan dunia dengan cara yang berbeda. Dua proses dasar adaptasi adalah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi melibatkan pengambilan apa yang dirasakan, menciptakan representasi internal, dan menghubungkannya dengan representasi yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan akomodasi terjadi ketika struktur internal harus diubah atau dibuat untuk memperhitungkan pengalaman baru. Asimilasi dan akomodasi adalah proses yang saling melengkapi, yang sering terjadi bersamaan. 2. Teori mediasi sosial kognitif Teori mediasi sosial kognitif adalah bahwa perkembangan individu sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial dan budaya di mana seseorang berada. Terkenaan dengan perkembangan anak, orang tua, guru, dan teman memberikan pengaruh yang besar terhadap pengalaman belajar seseorang. Seorang sekolok yang pertama menyadari hal ini adalah Leif Vygotsky pada tahun 1896-1934 yang karyanya tidak dikenal luas di luar Rusia sampai beberapa dekade setelah kematiannya. Selain mengemukakan pentingnya interaksi sosial dan budaya, Vygotsky menyumbangkan dua gagasan penting lain untuk perkembangan kognitif yaitu Pertama, orang lain yang lebih berpengetahuan akan memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Dua, jarak antara kemampuan anak untuk memahami konsep atau melakukan tugas secara mandiri. Dan, kemampuan anak untuk memahami dan melakukan dengan bantuan MKO disebut zona perkembangan proksimal. Pada slide ini, dapat kita lihat bersama-sama grafik zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky. Tiga, teori perkembangan psikososial Erik Eriksson pada tahun 1902-1994 adalah seorang psikoanalis Denmark, Jerman, Amerika yang sangat tertarik dengan perkembangan identitas. Ia mengemukakan delapan tahap perkembangan yang berlansung sepanjang hidup individu. Ide dasarnya adalah bahwa dalam setiap tahap terdapat krisis perwakilan yang membentuk identitas seseorang. Ide dasarnya adalah bahwa dalam setiap tahap terdapat krisis perwakilan yang membentuk identitas seseorang. Dapat kita lihat bersama-sama, ini merupakan tabel tahap perkembangan sepanjang hidup individu yang dikemukakan oleh Eriksson pada tahun 1959-1968. Pertama, pandangan Eriksson dipengaruhi oleh psikologi pendidikan dengan gagasan utama bahwa identitas dan kepribadian seseorang berkembang secara bertahap. Yang kedua, ego dan identitas pribadi memainkan peran sentral dalam teori perkembangan Eriksson. Cara individu menanggapi konflik inherent yang muncul pada setiap tahap perkembangan sangat menentukan identitas seseorang. Lagi tiga, sesuatu yang pasti dari pemikiran Eriksson adalah adanya perluasan teori perkembangan kognitif melalui masa remaja hingga masa dewasa, kedewasaan, dan usia tua. Mereka yang terlibat dalam merancang dan mengimplementasikan lingkungan belajar, termasuk untuk orang dewasa, disarankan untuk mempertimbangkan teori Eriksson. Seperti semua teori perkembangan yang ada, satu kesimpulan dari teori Eriksson ini adalah bahwa tidak semua pelajar itu sama. Banyak perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan perkembangan individu dan faktor inilah yang harus diperhatikan dalam teknologi pendidikan. Yang kedua adalah teori pembelajaran dan kinerja. Teori belajar dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana orang belajar, termasuk mekanisme dan proses yang terlibat. Sebuah teori pembelajaran memberikan penjelasan deskriptif tentang berbagai aspek pembelajaran, termasuk hal-hal seperti tingkat pembelajaran dan retensi, keterbatasan memori, hambatan untuk belajar, dan sebagainya. Teori pembelajaran juga memberikan dasar untuk menjelaskan apa dan sejauh mana pembelajaran terjadi dalam konteks tertentu, serta memprediksi apa yang mungkin terjadi jika kondisi yang terlibat dalam konteks pembelajaran tersebut diubah. Menurut Brentford, Brown & Cooking tahun 2000, ada beberapa pandangan yang terkait dengan teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, konektivisme, humanisme, dan masih banyak lagi. Berkenaan dengan teori belajar, perspektif yang relevan meliputi behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, teori kritis, dan humanisme. Seseorang mungkin dapat menemukan perspektif lain yang membentuk teori pembelajaran tertentu, tetapi lima teori di atas merupakan perspektif pembelajaran yang paling sering ditemui. Behaviorisme merupakan perspektif yang berfokus pada hal-hal yang dapat diamati secara langsung untuk menjelaskan pembelajaran, serta diyakini paling relevan dengan pembelajaran, meliputi hal-hal yang terkait dengan lingkungan belajar, waktu dan tempat pembelajaran, serta rangsangan untuk belajar. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Pandangan ini menekankan bahwa ringkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Sebagai teori belajar yang paling tua, yang muncul pada abad ke-19, behaviorisme banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang komplek, sebab banyak variable atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Pandangan ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Selain itu, berdasarkan teori behaviorisme ini, potensi alami yang dimiliki oleh seorang anak seakan tidak dianggap bahkan cenderung diabaikan. Namun, walaupun banyak yang tidak sependapat dengan pandangan ini, kenyataannya behaviorisme ini masih banyak digunakan hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Perspektif yang kedua adalah kognitivisme. Kognitivisme muncul karena behaviorisme terbukti tidak memadai untuk menjelaskan pembelajaran manusia yang kompleks. Kognitivisme adalah suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun, lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat komplek. Belajar melibatkan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri. Pandangan kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga pengetahuan itu bersifat non-objective, temporer, serta selalu berubah. Menurut pandangan ini, otak berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik dan bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Pandangan ini mengenal konsep bahwa belajar merupakan hasil interaksi mental yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Pada pandangan kognitivisme, seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya. Peserta didik harus dapat menggali pengetahuannya sendiri. Jadi, dengan adanya teori kognitivisme, seorang peserta didik akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan tetap setia dalam ingatannya. Beberapa tokoh yang memungkakan pandangan ini adalah Jane Piaze, J.S. Burnau, Ausubel, dan Gestalt. Perspektif yang ketiga adalah kontruktivisme. Kontruktivisme merupakan perspektif epistemologis naturalistik yang menggambarkan bagaimana orang mengenal dan memahami dunia. Kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan peserta didik untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Fokus dari pandangan ini adalah pada menggambarkan apa yang terjadi dalam pengembangan pemahaman. Argumen dasarnya adalah bahwa individu secara aktif membangun representasi internal untuk menjelaskan pengalaman mereka. Konstruktivisme dapat dilihat sebagai perpanjangan dari kognitivisme, di mana hal-hal yang hanya dapat diamati secara tidak langsung digunakan untuk membantu menjelaskan hasil belajar yang dapat diamati. Menurut perspektif konstruktivisme, seseorang secara alami membangun representasi internal dan pembelajar akan secara aktif memuati presentasi internal terlepas dari apa yang dilakukan oleh gurunya. Proses representasi internal dibeliasi oleh kemampuan bahasa dan sebagian besar bergantung pada pengalaman sebelumnya, karena pengetahuan dan pengalaman dianggap sama-sama komunatif. Pandangan konstruktivisme mengakui bahwa pikiran adalah instrumen penting dalam menginterpretasikan kejadian, objek, dan pandangan terhadap dunia nyata, di mana interpretasi tersebut terdiri dari pengetahuan dasar manusia secara individual. Sebagai representasi epistemologis, konstruktivisme diterima secara luas, dan tokoh yang mendukung teori ini adalah Gene Piasse serta Lev Vygotsky. Perspektif yang keempat adalah teori kritis. Istilah teori kritis pertama kali muncul ditemukan oleh Mark Hoxheimer pada tahun 1930-an. Awalnya, teori kritis berarti pemaknaan kembali, gagasan-gagasan ideal modernitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan. Teori kritis muncul di Jerman mengacu pada perspektif filosofis yang menekankan kebebasan dan kebebasan manusia sebagai lawan dari perspektif dan praktik yang cenderung membatasi kebebasan individu. Dewey pada tahun 1916 dan Habermes pada tahun 1971 adalah dua filosof terkenal yang sering dikaitkan dengan teori kritis dan implikasinya terhadap pendidikan. Jadi, apa inti dari teori kritis? Teori kritis merupakan sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis adalah teori sosial yang berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan, berbeda dengan teori tradisional yang berorientasi hanya untuk memahami atau menjelaskan suatu hal. Teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan bahasan dari filsafat. Perspektif yang kelima adalah humanisme. Humanisme merupakan pandangan yang menitikberatkan pada nilai individu dan kebebasan pribadi. Humanisme tidak bertentangan dengan perspektif lain karena para pendukungnya sangat peduli dengan argumen untuk keunggulan individu dan kebebasan individu, seperti halnya teori kritis yang berpedapat untuk keunggulan kebebasan individu dari penindasan. Ketika kebutuhan individu dipertimbangkan, dalam konteks pembelajaran dan instruksi, masalah yang berkaitan dengan motivasi dan kemauan muncul ke permukaan. Jadi, humanisme adalah sebuah pandangan yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal ini peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Pandangan ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Berdasarkan lima pandangan atau perspektif tersebut, maka muncullah beberapa teori pembelajaran. Teori pembelajaran ditujukan untuk menjelaskan bagaimana orang belajar dan memahami dunia. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada proses yang dapat menjelaskan dan memprediksi banyak atau sebagian besar dari apa yang disebut dengan pembelajaran. Teori pembelajaran tidak menentukan bagaimana merancang pengajaran atau mengimplementasikan lingkungan belajar, tetapi ini sangat membantu dalam menentukan cara untuk membuat konsep pengajaran dan merancang kerangka kerja praktis untuk mendukung pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya mengenai teori pembelajaran. Awal mula munculnya teori belajar pertama kali diperbukakan oleh Plato yang berpendapat bahwa jiwa itu abadi dan telah ada sejak keabadian. Belajar adalah proses mengingat, mengajar adalah proses mengingatkan, dan guru adalah seorang pengingat. Teori Plato ini memiliki banyak pengurangan sehingga muncul teori pembelajaran modern sebagai berikut. Yang pertama, teori pengkondisian operan atau skinner. Yang kedua, teori belajar sosial. Yang ketiga, teori pembelajaran terletak. Keempat, teori pembelajaran eksperensial. Dan yang terakhir adalah teori beban kognitif. Satu, teori pengkondisian operan atau skinner. Skinner tahun 1954 mengumpulkan teori kondisi operan yang merupakan teori pembelajaran perilaku. Dalam teori ini, belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang tampak. Proses kunci yang terlibat dalam perubahan tersebut adalah penguatan. Penguat adalah dasarnya dirancang untuk memperkuat hubungan antara kondisi stimulus dan respon yang diinginkan. Gagasan operan adalah bahwa seseorang individu beroperasi pada lingkungan dengan tindakan yang memiliki konsekuensi. Penguat dirancang untuk mendorong konsekuensi yang diinginkan. Prinsip utama yang ditetapkan dalam pengkondisian operan melibatkan pentingnya memberikan umpan balik yang tepat, waktu, dan informatif kepada peserta didik yang merupakan landasan pengerjaan paling modern. Dua, teori belajar sosial atau Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura tahun 1977-1986 dibangun di atas ide Vygotsky yang mendekankan gagasan bahwa orang belajar itu belajar dari satu sama lain melalui proses seperti pengamatan, peniruan, dan pemodelan. Teori pembelajaran sosial dapat dipandang sebagai pembentuk jembatan antara BHP orisme dan kognitivisme. Lebih cenderung pada BHP orisme karena berfokus pada proses yang dapat diamati seperti menonton orang lain yang mencontohkan atau mendemonstrasikan apa yang harus dipelajari. Pemodelan sebagai metode instruksional membutuhkan perhatian pembelajar, retensi dari apa yang telah diamati dalam beberapa bentuk kognitif internal seperti serta kemampuan untuk memproduksi tindakan yang diamati dengan beberapa derajat kesetiaan yang dinilai oleh orang lain dan diri sendiri. Tiga, teori pembelajaran terletak atau lab. Teori pembelajaran terletak lab 1988 berfokus pada aspek pembelajaran yang tidak disengaja dan terletak. Sementara banyak pembelajaran terjadi dalam lingkungan kelas terstruktur yang berfokus pada konsep dan pembelajaran deklaratif. Banyak pembelajaran terjadi dalam aktivitas sehari-hari yang melibatkan tindakan dan kinerja manusia. Proses yang relevan dalam pembelajaran semacam itu adalah partisipasi peripheral yang sah yang melibatkan seorang pelajar yang beralih dari status pengamat saja misalnya seorang magang menjadi seorang praktisi yang dibimbing oleh orang lain. Teori desain pembelajaran yang mengalami pembelajaran terletak pada pendampingan kognitif dari Brown, Collin, dan Dugit 1989 di mana siswa pemula diberikan banyak dukungan belajar atau scaffolding. Sedangkan siswa yang lebih mahir diberikan banyak kebebasan untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi mereka sendiri. 4. Pembelajaran eksperiensial Collin Teori pembelajaran eksperiensial adalah teori pembelajaran yang pada dasarnya merupakan teori kognitif dengan beberapa aspek perilaku. Gagasan dasarnya adalah bahwa pembelajaran didasarkan pada pengalaman, pembelajaran melibatkan transformasi pengalaman melalui proses internal menjadi pengetahuan aktif yang akan menginformasikan tindakan di masa depan. Gerung Kop 1984 Menurut teori ini, belajar merupakan suatu siklus yang terdiri dari 4 tahap yaitu pertama pengalaman, kedua mengamati dan merefleksikan pengalaman, ketiga membentuk konsep dan aturan berdasarkan pengalaman yang disaring dan dipahami melalui proses observasi dan refleksi. Tepat, mencoba pemahaman baru ini di dalam situasi baru. Lima, teori beban kognitif mensueler. Gagasan mendasar dari teori ini adalah karena secara kognitif manusia memiliki karakteristik dan batasan tertentu yang menjelaskan mengapa pembelajaran mungkin atau mungkin tidak terjadi dalam beberapa situasi. Ini suedar 1988. Salah satu penyebabnya adalah memori jangka pendek atau memori kerja seseorang hanya dapat menyimpan sekitar 7 hal atau plus atau minus 2 dalam ingatan jangka pendek dan pada waktu tertentu menurut Wheeler 1956. Namun, seseorang yang sudah ahli akan menyimpan banyak dalam ingatan jangka pendek daripada seorang pemula. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya. Teori beban kognitif ditujukan untuk memberikan penjelasan terkait. Yang pertama, selain keterbatasan memori jangka pendek ada berbagai jenis beban kognitif beban intrinsik adalah yang melekat pada masalah atau situasi itu sendiri dan tidak dapat dimanipulasi secara signifikan. Yang kedua, beban kognitif ekstrinsik adalah apa yang terjadi dalam konteks situasi yang mungkin dikurangi atau diminimalkan. Yang ketiga, beban kognitif erat adalah mengarahkan pembelajar ke fitur penting dari situasi masalah dan membiarkan beberapa hal diambat. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan teori informasi dan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Tasbir. Pertama, kita mengetahui dulu apa itu informasi dan teori informasi. Informasi adalah sebuah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya, informasi yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Informasi memang tidak bisa dipisahkan dengan data. Kedatih demikian, keduanya memiliki arti yang berbeda pasalnya, data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diproses. Setelah mengalami pengolahan, data tersebut berubah menjadi informasi yang dibutuhkan. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan dari keduanya, kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Kita lihat, data berada pada hirarki terbawah yang merupakan fakta yang tidak terstruktur dan tidak terinterpretasi. Lalu, ketika data tersebut menjadi terstruktur dalam bentuk representasi, akan berubah menjadi informasi. Dan, ketika informasi tersebut terposes, maka data yang terstruktur tersebut akan terinterpretasi. Dan, ketika data yang terstruktur dan terinterpretasi tersebut terinternalisasi dan aktif, maka hal tersebut berubah menjadi sebuah pengetahuan. Dan, akan berubah menjadi sebuah kebijaksanaan ketika ditunjukkan dalam sebuah tindak. Lalu, apa itu teori informasi? Karena kita tahu informasi adalah data yang telah diproses, yang telah diproses, maka teori informasi merupakan disiplin ilmu tentang pemprosesan data. Yang artinya, merupakan sebuah bidang matematika teratan yang ada kaitannya dengan kuantitasi data, sehingga informasi tersebut dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui sebuah komunikasi. Baiklah, selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang komunikasi dan teori komunikasi. Secara baris besar, komunikasi adalah sebuah kegiatan dalam berbagi informasi. Namun, jika dihatikan seperti itu saja, maka akan muncul keraguan antara kata komunikasi dan berkomunikasi. Karena kita adalah manusia yang mampu menciptakan representasi internal berdasarkan pengalaman kita sendiri, Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui perbedaan keduanya. Yang pertama kita lihat kata komunikasi. Sebuah komunikasi biasanya mengacu pada representasi statis dari informasi seperti suara, surat, cek, voice note, rekaman, dan sebagainya. Sedangkan berkomunikasi lebih mengacu pada proses di mana dua atau lebih orang yang berusaha memberikan pemahaman tentang sesuatu kepada orang lain. Lalu, apa itu teori komunikasi? Sebelum mengetahui apa itu teori komunikasi, kita harus tahu dulu bahwa komunikasi merupakan aspek mendasar dari keadaan manusia. Dan komunikasi tersebut telah dikembangkan dalam berbagai bentuk. Dimulai dari komunikasi verbal oleh manusia pertama di dunia ini sampai tablet-tabet zaman Mesopotamia dan Mesir kuno sampai akhirnya Zoom Meeting yang kita lakukan sekarang ini merupakan bentuk komunikasi. Komunikasi-komunikasi tersebut memiliki banyak perspektif dan konteks komunikasi di dalamnya dan hal semua itu berbeda-beda. Perspektif-perspektif tersebut seperti perspektif mekanistik yang merupakan model pengirim dan penerima sederhana bagaimana pengirimnya dan bagaimana menerimanya atau siapa yang mengirim atau siapa yang menerima dan perspektif psikologis yang berfokus pada interpretasi perasaan dari sebuah komunikasi tersebut bagaimana perasaan dari pemberi informasi atau penerima informasi tersebut menerimanya dalam bentuk perspektif psikologis lalu selanjutnya perspektif konstruktivitas sosial yang merupakan penciptaan representasi internal dan representasi bersama dengan representasi eksternal berikutnya jadi mengingat begitu beragamnya perspektif dan konteks komunikasi yang berbeda sulit untuk memperlakukan teori komunikasi ini sebagai disipin yang terpadu namun ada satu prinsip umum yang takannya bisa diterima oleh sebagian besar ahli teori yaitu prinsip yang disebut juga dengan hukum komunikasi universal yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup itu berkomunikasi melalui suara reaksi petukaran fisik gerakan syarat bahasa atau cara-cara yang lain jadi dapat disembuhkan teori komunikasi merupakan sebuah disiplin ilmu tentang bagaimana makhluk hidup berkomunikasi melalui suara reaksi petukaran fisik gerakan isarat dan cara-cara yang lainnya D teori instruksional dan teori desain instruksional teori instruksional sebelum kita membahas teori instruksional kita perlu untuk membahas prinsip instruksional yang representatif salah satu prinsip yang didukung oleh penelitian empiris yang substansial dan yang telah terjadi dalam banyak konteks instruksional berkaitan dengan konsep pengajaran bagi seorang siswa untuk menguasai konsep tertentu dan menjadi mandiri dalam menerapkan konsep tersebut tampaknya perlu untuk menunjukkan apa ciri-ciri umum atau aturan untuk memandu kategorisasi yang tepat sesuai untuk pembelajaran konsep menurut menurut 1983 dan Gagne 1985 konsep jelas penting dalam mengatur informasi dan memecahkan masalah pengetahuan umumnya bersifat kumulatif dan dibangun di atas hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya prinsip instruksional yang terkait dengan pembelajaran konsep kemudian menyarankan bahwa aturan untuk memandu penerapan istilah harus diberikan bersama dengan contoh dan bukan contoh penerapan aturan tersebut setelah memberikan contoh yang diperluas dari prinsip instruksional untuk konsep pengajaran sekarang kita berlari ke pandangan yang lebih luas dari teori instruksional tersebut yang merupakan dasar dari prinsip instruksional pada tingkat tinggi yang konsisten dengan definisi instruksional menurut Brunner 1962 adalah mungkin untuk memikirkan teori instruksional dalam hal aliran dari keadaan pembelajar tidak mengetahui atau tidak melakukan sesuatu ke keadaan mengetahui atau melakukan itu strategi instruksional terkait erat dengan jenis hal yang akan dipelajari antara lain satu drill and practice cocok untuk mempelajari informasi verbal yang karena alasan apapun harus diingat dua instruksi tutorial cocok untuk mempelajari prosedur sederhana atau cara menafigasi dalam sistem perangkat lunak tertentu tiga instruksi eksplorasi cocok untuk mempromosikan pemahaman tentang fenomena baru bagi pelajar empat simulasi interaktif cocok untuk mempromosikan penalaran kritis tentang sistem yang dinamis dan kompleks selanjutnya pertanyaan Socrates cocok untuk membantu pembelajar mengaitkan sesuatu yang baru dan tampaknya asing dengan sesuatu yang sudah mereka pahami terakhir cerama cocok untuk memperkenalkan topik baru dan menciptakan motivasi dan landasan yang tepat untuk topik tersebut 2. Teori Desain Instruksional pada slide ini menyajikan gambar komponen teori desain instruksional berdasarkan Foundation of Educational Technology Integrative Approach and Interdisciplinary Perspective tahun 2016 komponen-komponen tersebut saling berhubungan erat memutuskan cara terbaik untuk memilih materi mengembangkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan mengurutkannya jauh dari tugas sederhana selain itu materi aktivitas dan urutan dapat berubah secara dramatis hanya berdasarkan perubahan pada salah satu komponen yang harus dipertimbangkan saat merancang instruksi semua semua hal yang diwakili dalam gambar tersebut tunduk pada interpretasi oleh ahli teori yang berbeda dan representasi desain instruksional itu sendiri menjadi subjek banyak perdebatan ini terlihat pada Ritchie, Klein, and Tracy tahun 2011 untuk menyimpulkan diskusi tentang teori desain instruksional ini contoh-contoh representatif dari beberapa komponen penting instruksional diuraikan selanjutnya terima kasih sampai jumpa pada mata kuliah berikutnya